Lebih dari 40 orang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilaporkan mabuk kecubung hingga masuk rumah sakit jiwa. Dua orang di antaranya bahkan tewas akibat mabuk kecubung. Patroli digelar polisi di sejumlah kawasan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polisi menyesal sejumlah titik yang rawan terjadi transaksi rokok yang mengandung tanaman kecubung. Bukan tanpa sebab. Sudah ada dua orang dilaporkan tewas pasca mabuk kecubung dan lebih dari 40 orang dirawat di rumah sakit. Jadi memang untuk tren buah kecubung itu baru ya. Namun memang lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan ketika, obat-obat bahaya lainnya termasuk dalam hal ini buah kecubung, itu sudah kami data di wilayah polisi menyesal timur dan tentunya ke depannya, itu akan menjadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli dendrasia di sana. Pasien yang mabuk kecubung banyak dirawat di RSJ Sambanglihum, jumlahnya lebih dari 40 orang. Dengan kondisi antara lain tidak sadarkan diri, gaduh gelisah, dan berhalusinasi layaknya gangguan jiwa. Dari kamar kami sudah menyiapkan beberapa ruangan yang kami alihkan, sehingga dalam kapasitas 50 kami masih siap, dan kalau memang lebih dari 50 kami akan strukturisasi lagi pola perawatan kami. Rumah sakit Sambanglihum harus menambah ruangan untuk menampung pasien yang mabuk kecubung. Upaya yang dilakukan rumah sakit yakni menghilangkan racun yang ditibulkan dari kecubung. Terapi selama 14 hari saat pasien dipastikan sadar. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini soal penanganan pasien yang dirawat akibat mabuk kecubung akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Salsa Imani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salsa, selamat siang. Apakah fenomena makan kecubung hingga mabuk ini di Banjarmasin sudah lama terjadi? Dan bagaimana hasil penelusuran polisi? Baik, selamat siang, Okta dan Saudara. Informasi terkini terkait penanganan serta tindakan polisi yaitu penanganan pasien sendiri saat ini ditangani oleh Rumah Sakit Sambanglihum. Total pasien yang ditangani saat ini sebanyak 46 pasien. Sayangnya dua diantaranya meninggal dunia akibat halusinasi yang didapat dari mengonsumsi kecubung ini. Sisanya, pasien sisanya yang masih dirawat ini mendapatkan penanganan berupa detoksifikasi selama 3 hari. Kemudian setelah didetoksifikasi ini, apabila pasien ini dibuktikan sudah sadar, mereka akan mendapatkan terapi selama 7-14 hari untuk menghilangkan zat adiksi yang masih bersisa di dalam tubuh pasien. Sedangkan kecubung ini sendiri merupakan, sejatinya merupakan tanaman liar yang sangat mudah didapati di daerah Kalimantan Selatan. Khususnya di lahan-lahan kosong seperti di perdesaan ataupun di hutan. Dari data yang kami terima, pasien yang mengonsumsi kecubung ini tidak hanya berasal dari daerah Banjarmasin saja, namun juga tersebar luas di daerah Kalimantan Selatan seperti di Banjarbaru, Baritokwala, hingga ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian tindakan dari kepolisian sendiri dalam menanggapi fenomena kecubung ini mendapatkan atensi yang sangat besar dari polda Kalimantan Selatan, di mana polda saat ini selain mengimbau masyarakat untuk menghindari mengonsumsi kecubung, mereka pun juga ikut turun melihat ke sambang lihum langsung untuk mencari informasi lebih jauh dan lebih dalam terhadap pasien-pasien yang dinyatakan sudah sadar. Begitu, Okta. Lalu bagaimana dengan penanganannya saat ini dan seperti apa sebetulnya gejala pasien yang dirawat? Penanganannya untuk saat ini dari pihak kepolisian maupun pihak berwajib seperti Badan Narkotika Nasional belum bisa bertindak lebih jauh ataupun bertindak tegas karena sejatinya tanaman kecubung ini atau buah kecubung ini bukan termasuk golongan narkotika sehingga tidak ada pasal pidana yang menjerat. Ada pun untuk mengatasi para pengedar kecubung sehingga tidak ditindak sehingga undang-undang ataupun pasal pidana, tetapi para pengedar ataupun korban ini mendapatkan sosialisasi ataupun diwajibkan untuk membuat surut pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali. Begitu, Okta. Ya, baik. Ada sekitar 40-an pasien yang dirawat dan 2 diantara yang meninggal dunia akibat melabuk kecubung dan yang dirawat, dilakukan detoksifikasi dan juga terapi untuk menghilangkan zat adiksi. Terima kasih, Jurnalas Kompas TV, Sasa Imani melaporkan dari Bajermasin, Kalimantan Selatan.